Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan kami. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat profil PT Kawasan Industri Medan. Sebelum video dilanjutkan jangan lupa subscribe, like dan share video ini ya guys. Seperti diketahui bahwa PT Kawasan Industri Medan atau biasa disingkat menjadikin adalah anak usaha dana reksa yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri. Perusahaan ini mengelola dua kawasan industri milik sendiri seluas 650 hektare, yakni Kim I dan Kim II. Selain itu, perusahaan ini juga mengelola empat kawasan industri hasil kerjasama dengan perusahaan swasta nasional seluas 410 hektare, yakni Kim III, dengan PT Bangun Geraha Nusantara, Kim IV dengan PT Hadas Sukses Bintang Cakra, Kim V dengan PT Intilan Wahana Cemerlang, dan Kim VI dengan PT Kawasan Industri Mabat. Hingga tahun 2022, dana reksa memegang 60 persen saham perusahaan ini, sementara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan masing-masing memegang 30 persen dan 10 persen saham perusahaan ini. PT Kawasan Industri Medan ini didirikan pada tanggal 7 Oktober tahun 1988, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1984. Hingga tahun 2020, kawasan industri medan terdiri dari enam tahap yang terletak Rumabar, Medan Deli, Medan dan Sainti, Perkut Selituan, Deli-Serda. Kawasan Industri Medan tahap 1, seluas lebih dari 200 hektare, dan tahap 2, seluas lebih dari 325 hektare, dipisahkan oleh Jalan Tol Belmera. Jalan utama di kawasan industri medan tahap 2 memiliki lebar 2x17,5 meter, sementara jalan sekundernya selebar 2x12 meter. Di dalam kawasan industri medan, terdapat lebih dari 600 perusahaan, mulai dari UMKM hingga perusahaan multinasional, yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit, karet, coklat, kopi, teh, sayur, dan buah. Terdapat juga perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut dan hutan, penyimpanan dingin, pencetakan baja, serta produksi makanan dan minuman. Kawasan industri medan berjarak sekitar 10 km dari pusat kota medan dan sekitar 15 km dari pelabuhan Belawat. Pada tanggal 24 Januari tahun 2022, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke dana reksa, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di lintas sektor. Sebagai penyedia lahan industri skala nasional, kawasan industri medan memiliki beberapa fasilitas, antara lain. Jaringan Telepon dan Listrik Kawasan industri medan bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan jaringan kabel listrik bawah tanah, sedangkan untuk jaringan komunikasi disediakan oleh Telekomunikasi Indonesia melalui jaringan kabel serat optik. Fasilitas yang disediakan KIM antara lain 1. KIM Futsal Center 2. Pompa Pengelola Air 3. Mesjid Al-Munawara Mampu mensuplai air bersih 300 liter, detik Pengelola Air Limbah Mampu mengelola limbah 3.600 m3 per hari di kawasan industri medan tahap 1 dan 18.000 m3 per hari di kawasan industri medan tahap 2. Selain menjual dan menyewakan lahan industri, perusahaan ini berbisnis di bidang penyewaan kantor, lapangan futsal, pujasera, dan gudang. Terdapat berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya di sana. Baik perusahaan BNN, swasta nasional maupun swasta penanaman modal asing atau PMI. Juga terdapat bank yang beroperasi bikin ini antara lain. 1. Bank BNI 2. Bank Mandiri 3. Bank BCA Juga terdapat lokasi pabrik dan perjudangan. Pabrik yang terdapat di kawasan industri medan ini antara lain. 1. Caroeng Pokpan 2. Jaffa 3. Growth Sumatera 4. Growth Asia 5. Unibis 6. Sukses Beton 7. Gold Coin 8. Pacifik Medan Industri Famin dan lain-lain. Kawasan industri medan mampu menyerap ribuan tenaga kerja yang direkrut dari daerah sekitarnya maupun dari daerah luar kawasan industri bahkan dari luar medan. Produk dan jasa yang dihasilkan dapat dinikmati warga medan dan sekitarnya, bahkan banyak produk hasil dari kawasan industri ini yang diekspor ke luar negeri. Demikian video profil PT Kawasan Industri Medan Kim. Kawasan yang telah memberikan berbagai manfaat pada kawasan tersebut dan kawasan yang ada di sekitarnya. Semoga bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.